Israel meluncurkan serangan balasan ke kota Isfahan pada Jumat 19 April namun serangan itu direspon sentai oleh Iran Dikutip dari Reuters, pejabat pemerintah Iran membantah adanya serangan rudal di Iran pada Jumat waktu setempat Mereka mengungkapkan bahwa ledakan yang terdengar di kota Isfahan lantaran aktifasi sistem pertahanan udara Iran Seorang pejabat Iran mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan terhadap serangan Israel Tiga drone yang berada di pusat kota Isfahan dihancurkan segera oleh sistem pertahanan udara milik Iran Selain itu, hingga saat ini belum jelas apakah Iran benar-benar diserang karena tidak ada pejabat Iran yang secara langsung mengakui kemungkinan tersebut Bahkan militer Israel tidak menanggapi permintaan komentar setelah adanya laporan serangan drone di Iran Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medal Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia